Prokontra penerapan plastik berbayar tampaknya juga direspon oleh toko penjual kebutuhan sehari-hari. Ada rekan kami, Randu Dahlia, yang akan menyampaikan informasi terkait penerapan aturan plastik berbayar di Ibu Kota. Selamat siang, Randu. Seperti apa respon dari pemilik toko terkait kebijakan ini? Selamat siang, Beradeta. Benar sekali bahwa sejak 1 Maret 2019 lalu, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia telah memperlakukan kebijakan penggunaan plastik atau kantong plastik berbayar. Mungkin di sebagian toko retail telah memperlakukan kantong plastik berbayar, tapi hal ini sedikit berbeda dengan toko kelontong yang ada di daerah Jakarta Pusat. Di samping saya saat ini, Beradeta, sudah ada salah satu pedagang, toko kelontong di Jakarta Pusat yang masih enggan menerapkan sistem kantong plastik berbayar. Di samping saya sudah ada Mas Setiaman. Selamat siang, Mas Setiaman. Selamat siang. Mas Setiaman, di toko ini belum mempergunakan sistem kantong plastik berbayar. Ini kenapa, Mas? Soalnya belum ada peraturan sih, harus menetapin. Dekat pasar juga. Belum ada peraturan resmi ya, Mas? Nah, tapi kalau misalnya ada nanti peraturan yang cukup jelas, payung hukum yang sudah jelas, Mas Setiaman akan memperlakukan kantong plastik berbayar? Ya, kita ikutin pemerintah saja. Soalnya kan kita juga mau taat gitu. Kata pemerintah mau ditetapin ya, tetapin aja. Mas, ini modal untuk menyediakan kantong plastik dalam sebulan ini kira-kira di kisaran berapa ya, Mas? Ya, kurang lebih 3 juta lah. 3 jutaan. Dalam sehari, berapa kantong plastik yang digunakan oleh pelanggan dan konsumen, Mas? Sekitar 8 pak sampai 10 pak. Setiap paknya itu isinya ada berapa kantong plastik? Ada 40. Ya, beda-beda sih. Ada yang 40, ada yang 50. Ada yang 40, kemudian ada yang 50. Berarti sekitar 300-an kantong plastik ya. Berarti ini dalam sebulan bisa mencapai 10 ribuan kantong plastik, Mas? Iya, betul. 10 ribuan kantong plastik, berarti dengan total budget untuk penyediaan kantong plastik ini sekitar 3 jutaan ya, Mas? Iya, sekali. Oke. Tapi harapannya apa sih, Mas? Setuju nggak nih kalau diterapkan tarif kantong plastik? Ya, setuju aja sih kalau udah ada penerapan khusus di tetapan biaya gitu. Berarti yang paling dinanti adalah peraturan yang jelas ya, Mas? Tinggal nanti peraturan aja tinggal itu. Kira-kira kalau ditetapkan nih, berapa nih Mas atas tarifnya? Ya, sesuaiin aja deh. Nggak. Ya, demikian Deta bahwa pada dasarnya pedagang kelontong ini setuju dengan aturan yang berlaku, namun aturan yang diberlakukan harus cukup jelas dengan sosialisasi yang maksimal dari pemerintah. Demikian kembali ke studio, Deta. Terima kasih Randu Dahlia atas laporannya. Selamat bertugas kembali.